Tauhid adalah kunci syafaat Yang pertama Tauhid kunci Islam Yang kedua Tauhid kunci surga Yang nomor tiga Tauhid kunci ampunan Yang nomor empat sekarang Tauhid kunci syafaat Abu Hurairah dalam hadis yang Sohi pernah bertanya ke Nabi Ya Rasulullah man as'adun nasib syafaatika yaum al-qiyama Wahai Rasulullah Siapakah manusia yang paling bahagia beruntung Mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat nanti Kata Rasulullah Aku sudah menduga Bahwa tidak ada yang bertanya ini kecuali dirimu Wahai Abu Hurairah Ini dalil keutamaan siapa? Abu Hurairah Likhirsika alatualabil ilmi Karena aku tahu semangatmu dalam menuntut ilmu Akhirnya dijawab sama Nabi As'adun nasib syafaati yaum al-qiyama Man kala La ilaha illallah khalisan min kalbihi Kata Nabi Orang yang paling bahagia Mendapatkan syafaatku pada hari kiamat Adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah Tidak ada yang berat disembah kecuali Allah Apakah dengan listanya saja? Nggak Khalisan min kalbihi Murni tulus Ikhlas dalam hatinya Tidak melakukan kesyirikan Makanya salah satu penghalang dapat syafaat adalah syirik Karena syafaat sama syirik nggak mungkin bertemu Karena Nabi mengatakan tadi Orang yang bahagia mendapatkan syafaatku pada kiamat Adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah dari hatinya yang tulis Saya mau tanya Saya mau tanya Tolong dijawab Itu Rasulullah cinta nggak sama Abu Talib? Tolong dijawab Rasulullah itu cinta nggak sama pamannya Abu Talib? Cinta Satu nih Kedua Abu Talib itu keluarganya Nabi apa? Bukan keluarganya Nabi? Keluarga Cof Bayangkan Keluarga Nabi Sejak kecil dirawat Nabi dirawat oleh Abu Talib Waktu Nabi kecil Di pelihara Dikasih nafkah sama Abu Talib Disayangi Abu Talib Bahkan ketika mendakwakan Islam Abu Talib dibelani Nabi Ketika kafir kuras mau melukai Nabi Abu Talib pasang badan Membela Nabi Tapi apakah syafaatnya Nabi Mampu menyelamatkan dia dari api neraka? Nggak bisa Karena dia tidak bertawih